Halo semua, jumpa lagi dengan saya di Dapur Cimut Kali ini Dapur Cimut mau berbagi dan share cara membuat Bia atau Bia Paktok Kali ini aku kasih isian pasta ubi ungu yang kemarin aku bikin Videonya ada di bawah video sebelumnya Tapi di video aku kali ini aku bikin dua macam Ini ada isian kacang hijau juga Nah ini untuk yang kacang hijau nya ya Isian kacang hijau nya Nah kita langsung aja ke bagaimana pembuatannya Ini untuk isian yang ubi ungu nya Ini masih panas jadi Teksturnya masih belum kepure Nah ini untuk pertama kita bikin pastanya Ini pasta ubi ungu dan pasta kacang hijau nya Udah aku bulet-buletin seperti ini untuk isian Untuk caranya bisa lihat di videoku sebelumnya ya Untuk isian ubi ungu nya Dan ini untuk bahan-bahannya Udah aku siapkan Ini untuk bahan A nya Jadi ada dua macam Ada kita pisahkan untuk bahan A dan bahan B Ini untuk bahan A nya agak lebih banyak Dan ini untuk bahan B nya Untuk lapisan kedua ya Yaitu bahan B Nanti untuk resep selengkapnya Aku tulis di deskripsi box Ya teman-teman Terus ini kita langsung aja bikin Untuk yang Bahan A nya Ini untuk lapisan A Kita campur jadi satu Untuk lapisan A nya Lapisan satu Kita jadikan satu Kita aduk-aduk dulu Biar tercampur rata Masukkan air Sedikit-sedikit dulu Biar Nanti takutnya Apa Kebanyakan jadi lembek Kayak gitu Tapi Karena setiap Itu tepung Tidak sama ya Teksturnya Jadi Mungkin kita pakai ukuran segini Mungkin ada yang kurang Airnya ada yang Perlu ditambah Ada Pula yang kebanyakan Kayak gitu ya Teman-teman Kita aduk-aduk dulu Supaya tercampur Jadi disini Aku Nuangin airnya Sedikit-sedikit Biar Tidak Takut Kelembean ya Teman-teman Tapi ini Tadi pas Untuk ukuran air ini Aku Sudah pas banget Tidak kurang Tidak lebih Nah terakhir Untuk bahan A Kita masukkan Margarinnya Nah ini tangannya Sudah cuci bersih Terus kita Uleh ini Pakai tangan juga Kalau Yang takut Pakai tangan Kosong Bisa pakai Sarung tangan juga Ya teman-teman Ini kuku-kuku Agak Ini kelihatan Hitam-hitam ya Ini tadi Bikin Pasta Ungunya Jadi Pasta ungunya itu Ada yang lembek Jadi masuk ke kuku Ini susah Diilangin Nanti biar Ada yang bilang Eh kukunya Kok Kok hitam amat Tadi Pasta ungu Masuk ke dalam kuku Ini untuk Bahan kedua Bahan B Kita masukkan Jadi satu juga Yang tadi Kita Yang bahan A Kita masuk Kita diamkan Selama 20 menit Dan ini Untuk bahan B Sama Kita campur Semua Jadi satu Dan kita Diamkan juga Selama 20 menit Oke Ini terakhir Masukkan Mentega Margarinnya Campur Ulay ini Jadi satu Sampai Kalis Seperti ini Setelah Kalis Kita diamkan Selama 20 menit Teman-teman Ya Dua-duanya Bahan A Dan bahan B Kita diamkan Selama 20 menit Nah ini Setelah 20 menit Bahan A Kita bagi Jadi 20 bagian Bahan B Juga 20 bagian Nah Bagi teman-teman Yang mau Ukurannya Agak kecil-kecil Bisa dibagi lagi Ini Kira-kira Jadi 40 ya Kalau kecil-kecil Gitu ya Ini Untuk Resep saya ini Untuk ukuran Jadi 20 Itu ukuran Sedang ya Udah Gede-gede Kayak gitu Udah Seukuran Pia yang Dijual Di Mika-mika Itu ya Kalau Ada lagi Yang Masih ada Ukuran Kecil-kecil Gitu Ini Juga Bisa Jadi Dua Jadi Bisa Jadi 40 Buah Tapi Isiannya Juga Pakai Yang Kecil-kecil Juga Buletin Nah Ini Yang Bahan B Jadi 20 Yang Bahan A 20 Jadi Lalu Kita Seperti ini Bahan Bahan A Kita Gepengkan Terus kita Tumpuk Pakai bahan B Lalu kita Gilas Seperti ini Pakai rolling pin Kalau Enggak Punya rolling pin Bisa Pakai botol Nah Setelah Itu Kita Balik Kita Seperti Seperti ini Terus kita Gilas Lagi Nah Ini Sudah Membentuk Selapis Selapis Seperti Di Pia Itu Lapis Lapis Lapisan A Lapisan B Jadi Dia Nanti Bak Bianya Akan Berlapis Lapis Ngepul Lakukan Sampai Adonan Ini Benar Benar Halus Enggak Enggak Ngelupas Ngelupas Kita Bentuk Bulat Kita Gilas Lagi Kita Bentuk Bulat Nah Ini Masih Kasar Kayak Gini Bisa Kita Lempet Lagi Kita Lipat Lagi Seperti Ini Sampai Teksturnya Halus Nah Ini Sudah Halus Cukup Halus Terus Kita Beri Isian Ini Aku Kasih Isian Ubi Ungu Agak Lembah Jadi Pada Masuk Kedalam Kuku Kukunya Kelihatan Hitam Terus Kita Masukkan Kita Tutup Seperti Ini Usahkan Lengket Biar Tidak Keluar Nanti Kalau Kepanasan Kalau Kepanasan Isinya Bisa Keluar Kayak Meletus Jadi Nanti Suhu Oven Jangan Panas Panas Pakai 150 Sampai 160 An Gitu Jangan Panas Panas Atau Sesuaikan Dengan Oven Masing-masing Nah Ini Caranya Seperti Ini Lakukan Sampai Semua Selesai Tadi Aku Pakai Beberapa Yang Pakai Isian Kacang Ijo Ya Untuk Isiannya Sesuaikan Aja Dengan Setelah Kalian Masing-masing Bisa Pakai Coklat Kacang Ijo Kupi Ungu Dan Lain Sebagainya Ini Bagian Bawah Tutup Yang Rapet Biar Isiannya Tidak Keluar Nah Selagi Nunggu Ngunder Ngunder Kayak Gini Kita Panaskan Oven Atas Bawah Selama 10 Menit Dulu Sebelum Kita Masukkan Nah Kalau Udah Jadi Semua Lalu Kita Masukkan Kedalam Oven Selama 40 Sampai 40 Menit Ya Pakai Api Atas Bawah Dengan Suhu 150 Derajat Sampai 160 Derajat Dan Ini Hasilnya Udah Matang Kalau Bawah Udah Kayak Gini Gosong Ya Sekarang Kita Coba Iris Ini Yang Udah Matang Ini Masih Panas Teman Teman Jadi Masih Gimana Ini Masih Lengket Lengket Gitu Ya Dalamnya Ini Nunggu Besoknya Baru Bisa Ngeprul Enak Gitu Ya Nunggu Dingin Dulu Ini Dalamnya Ubi Ungu Berlapis Lapis Lapis Kayak Pia Kita Beli Itu Dan Ini Untuk Yang Isian Apa Namanya Kacang Ijonya Ini Persiskan Nah Teman Teman Untuk Videoku Kali Ini Cukup Sekian Dulu Semoga Bermanfaat Dan Jangan Lupa Aktifkan Tombol Luncing Assalamualaikum Warahmatullahi